selamat datang di keng leo channel, jangan lupa subscribe, like dan share pengukuran, kita akan nyalakan, kita akan tes output dari regulator, oke perhatikan dulu, oke, ya lampu berdenyut ya, diperdup, kita akan tes dari power supply biasa, perhatikan tegangan berdenyut lagi ya, tegangan berdenyut, oh, di power supply output tegangan berdenyut, kita cek di output lain, coba kita akan tes, gimana, oke, masih aja ini, aduh, tuh, kelihatan banget, ini cepat banget ini ya, kita cek, bagian, nih, kolektor, tegangan, apakah masuk sampai di playback, kok tidak ada ini, bentar, cek, di sini, oke, ada juga berdenyut, kembali cek, di bagian kolektor, kita tes tegangannya, ada ini, tapi, denyutnya keucil banget di sini ya, bagi siapa ini playback atau horizontal nih ya, udah, tapi kecil, tuh, untuk B+, nya, tegangan berayun sangat cepat sekali, oke, kita tes lagi, ee, curiga di bagian playback atau horizontal nih, ini masih, ya, oke, ini, ini kok, ada ini, boleh, tapi kok, denyut kecil banget ini, oke, kita sudah eksekusi, kita ukur dulu pakai X1 aja, untuk pastikan, ini shot apa enggak ya, oke, tempatannya kok kecil banget ya, kita balik coba, untuk testernya, oh, ternyata ada kebocoran, di bagian output ada kebocoran di sini ya, bagian horizontal, playback, juga bisa, horizontal 2 aja, kita akan lepas, oke, kita tes, tegangan ada, oke, udah normal ya, tegangan ini, udah sip, oke, outputnya, juga, dari kolektor, udah sip, ternyata, biang reroknya ini, horizontal ternyata bocor ya, pantes aja ya, horizontal bocor, setelah pergantian super part, kita ganti dengan yang baru ya, kita tes, hasilnya gimana ini, wuji tag, udah satu, waduh, maknyus, mantep, jangan lupa subscribe channel Kang Leo, ruk, kuruk, kena. ruk,